Shalom Mesethers, bagaimana kabar kalian? Sebelum kita akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Lohse akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari surat kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan masmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Terima kasih telah menonton! Shalom teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap sehat dan semangat ya. Kalian sedih gak karena liburan sudah selesai? Pasti sekarang semua pada sibuk lagi nih. Meskipun begitu, jangan sampai kesibukan itu menghentikan kita untuk memberi kemuliaan bagi Tuhan. Dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan sebab kabusar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu wajahi, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu wajahi, tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu wajahi, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu wajahi, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu wajahi, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu wajahi, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Sungguh tiada yang seperti Tuhan kita. Dan tiada yang dapat mengampuni seperti Tuhan kita. Mari kita ambil waktu sejenak ini untuk kembali merendahkan diri di hadapannya. Kita mengingat kembali dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan selama seminggu ini. Dengan sungguh-sungguh kita memohon ampun pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih atas berkatmu selama seminggu ini. Tetapi kami tahu bahwa kami telah melakukan banyak sekali kesalahan dan banyak sekali dosa. Dan di saat ini Tuhan kami ingin datang kepadamu Tuhan untuk memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Tuhan tolong jangan tinggalkan kami, tetapi tuntunlah kami pada jalan yang lebih benar. Terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab Tuhan telah mengampuni kita akan kesalahan dan dosa kita, terimalah berita anugerah yang terambil dari kisah para rasul 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Dan terimalah petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Teman-teman, pernahkah Tuhan memberikan berkat setengah-setengah saja? Tentu tidak. Maka dengan itu, mari kita juga berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kubri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalammu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri, Lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah ujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi. Kemuliaan dan keagumanmu, Tuhan. Kebesaranmu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalammu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah kau beri, Lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah ujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu. Hanya untukmu yang terbaik, hanyalah bagimu. Biar hidupku bersinar bagi. Kemuliaan dan keagumanmu, Tuhan. Kebesaranmu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Nah teman-teman, kalau kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, Mari kita juga sungguh-sungguh mendengarkan dan menjalankan firmannya dalam hidup kita. Dengan belajar firmannya, iman kita juga akan bertumbuh kuat, Kita akan sanggup mengalahkan kuasa gelap dan kita dapat bangkit bagi Yesus. Yuk pujikan Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus Pahlawan salibnya. Anjungkan panji saja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya, Duhamu ikutlah. Sehingga tiap lawan berlutut menyemang. Hai bangkit bagi Yesus Dengar panggilannya Hadapilah tantangan Harinya inilah Dan biar tak terbilang Pasukan kuasa gelap Semakin berbahaya Semakin kau tegak Teman-teman, mari sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di surga, kami bersyukur dan berterima kasih Kalau Tuhan masih terus memberikan kami kesempatan Engkau boleh berbicara terus kepada kami Kiranya setiap kami Tuhan yang siap untuk mendengarkan Tuhan yang berfirman Boleh Tuhan berkati Pakai hambamu yang menyampaikan Dan kiranya setiap kami sungguh-sungguh bertemu dengan kebenaran itu sendiri Demi Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sambut firmanmu Amin Teman-teman, mari kita membuka kitab kita Dari Maleaki Maleaki Pasal 3 Ayat 6-12 Maleaki Pasal 3 Ayat 6-12 Demikianlah firman Tuhan Bawasannya aku Tuhan tidak berubah Dan kamu Bani Yaakub tidak akan lenyap Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku Dan tidak memeliharanya Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu firman Tuhan semesta alam Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus Kamu telah kena kutub, tetapi kamu masih menipu aku Ya, kamu seluruh bangsa Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu Kedalam rumah perbendaraan Supaya ada persendian makanan di rumahku Dan ujilah aku Firman Tuhan semesta alam Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit Dan mencurahkan berkat kepadamu Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap Supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu Firman Tuhan semesta alam Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan Firman Tuhan semesta alam Bikalah bacaan firman Tuhan yang berbahagia Yalah mereka yang membaca dan memeliharanya Haleluya Teman-teman yang terkasih Hari ini kita mau bahas satu tema Yaitu tentang prank Bolehkah manusia menipu Allah Teman-teman prank ini mulai diminati ya Mulai cukup banyak orang melakukan prank Di sosial media mereka Dan makin marak juga Orang mulai memberikan video-video prank Entah itu kepada keluarga Entah teman Entah pasangan Atau sahabat mereka Dan kadang memang prank-prank yang dilakukan Itu juga ada prank-prank yang lucu Bahkan mereka juga rela Untuk melakukan prank kepada orang yang tidak dikenal Waktu kita lihat video-video itu Mungkin kita merasa Wah lucu ya Memang ini menghibur Video ini menghibur Tapi teman-teman tidak semua prank itu bisa menghibur dan lucu Misalnya teman-teman seperti kisah seorang youtuber ini Yang mungkin teman-teman tahu Ini kisahnya sekitar-kira tahun lalu ya Youtuber ini melakukan sebuah prank Dan videonya ini sempat viral di sosial media Namun sayangnya Karena video yang dia lakukan itu Pranknya itu Aksi pranknya Justru membuat dia harus masuk penjara Dia harus masuk ke dalam bui Karena kenapa Orang menilai bahwa Apa yang dia lakukan Pranknya itu tidak lucu Tetapi justru Tidak manusiawi Maka teman-teman Dari sekian banyak prank Ternyata kita harus akui Tidak semua prank itu akan lucu Tetapi bisa juga menjadi sesuatu yang berbahaya Dan memang tidak ada lucu-lucunya untuk kita lakukan Nah teman-teman dalam iman kristiani kita Ada prank yang tidak lucu bahkan berbahaya Yaitu apa Ketika kita melakukan prank atau tipuan itu kepada Allah Loh Memangnya bisa Kita manusia ini menipu Allah Gimana caranya Wah Pasti teman-teman penasaran Bagaimana mungkin Allah Katanya maha tahu Maha kuasa Tetapi kok bisa kita tipu Bisa kita prank Nah karena itu teman-teman Hari ini kita mau bahas bersama-sama Lewat teks ini Kita mau belajar Ya Bolehkah Kita Manusia Menipu Allah Nah teman-teman Kalau pertanyaannya sederhana ini Pasti kita langsung bisa jawab Ya tentu tidak boleh Masa kita menipu Allah Sang pencipta Karena itu kita sama-sama Pagi ini mau belajar Tentang tiga pertanyaan ini Ya Kapan Kapan kita bisa disebut menipu Allah Bagaimana caranya kita bisa menipu Allah Dan apa yang harus kita lakukan Kalau kita sudah menipu dia Yang pertama Kapan kita itu bisa disebut menipu Allah Nah teman-teman Untuk menjawab pertanyaan ini Kita harus memperhatikan dahulu Apa yang mau diceritakan dalam kitab Maliaki Teman-teman Maliaki ini ditulis oleh seorang nabi bernama Maliaki Ia adalah seorang Yahudi yang saleh Yang dia hidup di zaman pasca pembuangan Sesudah orang Yahuda itu balik ke pembuangan Setelah mereka jadi budak Dan dia ini adalah seorang yang benar-benar takut akan Tuhan Dia taat firman Tuhan Dan dia ini hidup adalah rekan sejamannya Nabi Nehemiah Nah teman-teman jadi bisa bayangkan saat itu kondisinya Bangsa Israel baru pulang dari pembuangan Habis dijajah Dia balik ke kampung halamannya Balik ke tempatnya Kemudian yang harus dilakukan adalah Menata kembali kehidupan Segi ekonomi Tata kota Sosial Bangun rumah Pekerjaan Segala macam itu semua harus mereka lakukan Karena mereka memulai start lagi dari bawah Habis bangkrut mereka harus usaha lagi Mereka bangun usaha segala macam Dan itu mereka upayakan Dan saat itu juga teman-teman Bait suci itu sudah mulai dibangun kembali Ya karena sudah dibangun kembali Maka korban-korban ritual Hari Raya Kemudian pengetahuan umum tentang Taurat Itu sudah mulai diperkenalkan Dan itu dilakukan oleh Ezra Maka tidak hanya dari segi jasmani Materi yang mereka usahakan untuk bangun kembali Keekonomian mereka Tetapi juga dari segi rohani Juga mereka upayakan Mereka Merusaha untuk Mengupayakan Kerohanian itu Dilakukan kembali Nah tapi teman-teman Justru ada situasi yang menarik Ketika kita mendapati Kedua usaha ini dilakukan Apa yang menarik Karena ada yang kontras Ada yang sangat berlatar belakang Sorry Yang bertolak belakang Yaitu apa Adanya kemunduran Kemunduran dari segi apa teman-teman Ada dua Yaitu yang pertama dari kondisi para imam Kenapa Teman-teman saat itu para imam Sudah mulai jadi imam-imam yang korupsi Kalau teman-teman lihat di Maliaki 2 7-8 Disitu dicatat bagaimana Para imam itu mulai melenceng Mereka tergelincir dari ajaran mereka Mereka mulai menyimpang Sehingga mereka melakukan korupsi Gak cuman dari segi para imam Tetapi juga dari segi bangsa Israel itu sendiri Mereka mengabaikan Persembahan Dan juga Perpuluhan Sesuai dari teks Yang mau kita baca Dan kita bahas Pagi ini Nah teman-teman Jadi bisa kita simpulkan Bahwa saat itu Bangsa Israel Tidak hanya sedang dalam kondisi Membangun Materi mereka Kehidupan Menjasmani mereka Tetapi mereka juga Ketika membangun Hal-hal yang jasmani itu Mereka melupakan Hal-hal yang Rohani Maka kalau ditanya Kapan kita bisa menipu Allah Yaitu saat-saat Dimana ada Masa-masa yang genting Masa-masa yang mendesak Pergumulan yang begitu menekan Dan itu adalah Masa-masa yang berbahaya Yang membuat kita Bisa Melupakan Dan menipu Allah Teman-teman Pasti tahu Produk susu ini Ya Ini produk yang sangat terkenal Dan sekarang ini Mulai dicari Banyak orang Bahkan orang Suka melucu gitu ya Suka merasa Susu ini cukup ababil Begitu ya Brandnya beruang Tapi isinya susu sapi Tapi iklannya naga Jadi sebenarnya ini Susu apa gitu ya Nah tapi teman-teman Kalau teman-teman lihat Belakangan ini Susu ini dicari Dimana-mana Oleh begitu banyak orang Kenapa? Karena mereka percaya Kalau minum susu ini Kamu bisa Sembuh Atau kamu bisa aman Dari virus Covid-19 Dari virus Corona Maka gak usah Vaksin Tapi jalan keluarnya Adalah minum susu Beruang Maka begitu banyak orang Berusaha Bagaimana caranya Dia mendapatkan susu Beruang Bahkan Kalau teman-teman melihat Ada video yang sangat viral ya Dimana mereka Berebutan Di sebuah supermarket Untuk mendapatkan Sebanyak-banyaknya Susu beruang itu Satu orang bisa Berkerdus-kerdus Satu orang bisa Berrak-rak Bukan bertroli-troli Pokoknya Sebanyak-banyaknya Yang aku bisa Dapatkan Nah teman-teman Ketika Semua orang Berusaha Mendapatkan susu ini Mereka Lupa satu hal Bahwa tidak Cuma Mereka Yang butuh Orang lain juga Butuh Susu ini Walaupun terlepas Dan saya juga Tidak akan bahas Apakah memang susu ini Manjur Bisa menyembuhkan kita Dari Corona Atau Menangkal kita Dari virus bebas Corona Ya Tetapi Masalahnya adalah Semua orang Juga Pengen beli Dan butuh susu itu Tetapi Ada juga orang-orang Yang hanya mementingkan dirinya Yang penting aku yang dapat Yang penting aku yang utama Yang penting aku tercukupi Yang penting aku ada Aku banyak Aku timbun Aku timbun dan seterusnya Dan kalau teman-teman perhatikan Memang Banyak sekali Orang menimbun Untuk Sesuatu yang komersial Yaitu diperjual belikan kembali Kapan lalu Saya sempat mengecek Harganya di toko Ijo-Ijo online itu Teman-temannya Wah Susu ini Kemudian Harganya Satu kaleng saja Berkali-kali lipat Orang rasanya Jadi ragu Duh Mahal sekali Biasanya Gak pernah semahal ini Tapi teman-teman Ini memperlihatkan Bahwa saat Situasi Begitu Berbahaya Saat situasi Begitu Genting Mendesak Pergumulan Begitu banyak Manusia itu bakal Kelihatan sifat Aslinya Apakah dia jujur Apakah dia peduli Atau Apakah dia egois Dan saat itulah Kita bisa melihat juga Bagaimana Imannya dihadapan Allah Teman-teman sekalian Saat keadaan itu Genting Berbahaya Kita itu diuji Apakah kita mengingat Nilai-nilai Kebenaran Yang benar Apakah kita mampu mengingatnya Atau kita gagal mengingatnya Apakah kita benar-benar Bisa mengingat Allah Dalam kondisi itu Atau kita melupakannya Dan mengutamakan diri kita Maka benar teman-teman Seperti perkataan Seorang pendeta Virus Corona ini Mungkin Ya tidak masuk Tidak Merusak tubuh kita Dan kita mungkin Tidak kena virus ini Kita tetap sehat-sehat saja Tetapi justru Virus Corona ini Justru menyatakan Apakah kita adalah orang Yang sehat secara rohani Atau tidak Apakah kita menjadi orang Yang sangat egois Atau tidak Apakah kita menjadi orang Yang mengutamakan diri Dan melupakan keberadaan Orang lain Atau tidak Teman-teman Kalau kita sehat secara rohani Di masa-masa yang genting ini Di masa-masa yang berbahaya Penuh pergumulan sekalipun Maka kita tidak akan Pernah melupakan Allah Oleh karena itu Di masa-masa yang sulit Dimana begitu banyak berita duka Dari orang-orang Yang kita kenal Mungkin bisnis Dan usaha kita Orang tua kita Mulai menurun Atau mungkin bangkrut Mungkin kita harus Banting setir Melakukan apapun Pertanyaannya Apakah kita mengingat Allah Atau justru kita Melupakan dia Di dalam masa-masa Seperti ini Teman-teman Inilah masa yang sulit Masa yang berbahaya Untuk membuat kita Bisa Melupakan Allah Menipu dia Yang kedua Bagaimana caranya Kita itu Bisa Menipu Allah Teman-teman perhatikan Di ayat 8 Sampai 9 Inilah sebuah percakapan Antara Allah Dengan umat Israel Bolehkah Manusia menipu Allah Namun kau menipu Aku Tetapi Kamu berkata Dengan cara Bagaimana Menipu kau Tuhan Kemudian Tuhan menjawab Mengenai Persembahan Persepuluhan Dan Persembahan Khusus Kamu telah Kena kutuk Tetapi kamu masih Menipu aku Ya Kamu Seluruh Bangsa Teman-teman Apa maksudnya Ketika Tuhan menyebut Persembahan Persepuluhan Dan persembahan Khusus Kalau teman-teman lihat Dari sejak zaman Perjanjian lama Di era Abraham Sampai masa bangsa Israel Persepuluhan itu penting Ya Kalau teman-teman lihat Di Imawat Pasal 27 30 Itu memperlihatkan Bahwa bangsa Israel Itu punya kewajiban Keharusan Mereka harus memberikan Sepersepuluh Dari hasil Panen atau ternak Mereka Jadi setiap selesai Panen Ternak Itu Sepersepuluhnya Harus diberikan Kepada Allah Karena itu adalah Kepunyaan Bagiannya Allah Bagian itu Harus dipersembahkan Sebagai kurban Di hadapan Allah Dan itu diperuntukkan Untuk menopang kehidupan Para imam Dan keluarga Mereka Kalau kita tidak memberikan Yang menjadi kewajiban Berarti itu Merupakan Penipuan Bagi Allah Karena Kenapa Kita lalai Mendukung pelayanan Yang ada Pada saat itu Yaitu kehidupan Para imam Kenapa Itu disebut Menipu Teman-teman Karena Kalau kita melakukan itu Berarti kita sudah Membohongi diri kita Bahwa kita tidak sanggup Memberikan sesuatu Kepada Allah Padahal kita sudah Dikasih berkat Padahal kita Punya kemampuan itu Seolah-olah kita Tidak mampu Memberi Padahal kita bisa Allah sudah curahkan Berkatnya Sehingga kalau itu Dilakukan Berarti kita tidak jujur Terhadap Allah Termasuk Diri kita Sendiri Selain itu Teman-teman Tindakan persepuluhan itu Penting Karena itu juga bisa Untuk Menopang Kehidupan para imam Maka kalau kita tidak Memberikan Persembahan persepuluhan Maka para imam itu Dan keluarganya Yang bertugas Untuk menjaga kehidupan Umat Dan juga dibayat Allah Mereka tidak terhidupi Ya Suku-suku lain Semua dapat tanah Bangsa-bangsa lain Semua dapat bagiannya Hanya suku Lewi ini Tidak pernah dapat Bagian tanah Karena kenapa Mereka akan dapat Dari Suku-suku lain Yang punya Bagian Untuk menghidupi Mereka Karena mereka dikhususkan Untuk melayani Allah Tapi teman-teman Bukan berarti Ini Allah Adalah Allah Yang minta disuap Allah kita Allah yang miskin Allah yang minta-minta Yang perlu Persembahan dari kita Enggak Bukan seperti itu Allah kita Hanya menginginkan Hati Kita Dia mau melihat Bagaimana hatimu Maka makna Persembahan Dan persepuluhan Bukan bicara Soal materi Uang Berapa banyak Yang kau berikan Tetapi itu soal Hatimu Teman-teman Teman-teman Dan suatu Ada seorang raja Yang mau Yang mau mengadakan sayembara Untuk mencari Siapa penerusnya Di kerajaan Dia panggilkan Seluruh pemuda Di seluruh kerajaannya Dia tawarkan kepada Semuanya Ayo siapa yang mau jadi Raja penggantiku Silahkan datang Ikut sayembara Kemudian Banyak orang datang Wah semuanya Semangat Wah pengen juga Jadi raja Apa rasanya Diangkat jadi Raja Kemudian orang Banyak ikut Kemudian sampai sana Raja mengumumkan Aku berikan kamu Setiap orang benih Kamu pelihara Satu tahun kemudian Kamu datang kembali Dan nyatakan Berikan Kasih tau aku Hasilnya Seperti apa Nah kemudian Orang-orang Dapat benih masing-masing Pulang Dan semuanya Senang Wah Gampang banget nih Jadi raja Cukup Nanem benih Siram-siram Setahun kemudian Bawa hasilnya Jadi raja Semuanya senang Gampang Sekali jadi raja Setahun berlalu Semua orang datang Kembali Wah Bawa tanaman Hasil segala macam Pokoknya Macem-macem Semuanya bawa yang indah-indah Tapi ada satu pemuda Yang dia kembali Dengan tangan kosong Dia cuma kembali Dengan benih yang sama Yang diberikan oleh raja Wah dia bingung Setahun ini Aku coba berbagai macam cara Tapi gak bisa Benih ini tumbuh Dia usahakan segala macam Dia pakai Jurus ini Metode ini Wah pokoknya Semuanya dia kerahkan Gak bisa tumbuh Dia heran Kenapa semua Teman-teman Orang-orang yang lain Kok bisa Tapi kenapa Punya dia Enggak Nah akhirnya tibalah pengumuman Dari raja Ketika diumumkan Ternyata penerus Raja berikutnya Adalah pemuda Yang tidak Ada Hasil Benih tadi Wah orang-orang bingung Aku loh bawa tanaman Dia gak ada hasilnya Bahkan pemuda itu sendiri Juga bingung Loh aku nih Tanaman ku mati Aku gak bawa hasil apa-apa Aku hanya kembalikan Kemudian raja itu berkata Benih yang ku berikan Kepadamu semua adalah benih-benih Yang telah mati Yang mau diapain pun gak bakal bisa tumbuh Karena itu sudah benih yang mati Maka kalau kalian semua datang Membawa hasil-hasil Berarti engkau telah menipu aku Teman-teman dari kisah ini Menunjukkan kepada kita Sebuah kebenaran Bahwa yang termahal Yang paling mahal dalam diri manusia Ini adalah hati yang jujur Hati yang suci Dan hati yang ingat Pada kebenaran Teman-teman Mari jangan sampai kita ini Jadi penipu-penipu Allah Kita hidup dalam ketidakjujuran Hidup dalam ketidakbenaran Hidup jauh dari firman Tuhan Malah kalau saat ini ada satu area Dimana kita sedang menunjukkan Bahwa kita ini menipu Allah Kita hidup tidak jujur Hati-hatilah Ingat seperti sebuah lagu sekolah minggu Mata Tuhan melihat Apa yang engkau buat Hati-hatilah Yang ketiga Kalau aku sudah tahu Kapan bisa menipu Kalau ini caranya Aku menipu Maka apa yang harus aku lakukan Maka yang ketiga teman-teman Apa yang harus kita lakukan Perhatikanlah di ayat 7 Di ayat 7 Dikatakan Sejak zaman nenek moyangmu Kamu telah menyimpang dari ketetapanku Dan tidak memeliharanya Kembalilah Kepadaku Maka aku Akan kembali Kepadamu Firman Tuhan semesta alam Tetapi kamu berkata Dengan cara bagaimanakah Kami harus kembali Teman-teman Sederhana sekali Allah ingin umatnya kembali Tapi justru dia bertanya Dengan cara bagaimana Tuhan kami harus kembali Pertanyaan ini Punya jawaban yang sangat sederhana Teman-teman Yaitu Bertobat Bertobatlah Lakukan kembali Firman Allah itu Taatilah Tautkanlah Hatimu kepada Tuhan Banyak sekali Firman Tuhan Sepanjang kitab ini Mengingatkan untuk kita Selalu bertobat Kembali kepada Allah Cuman itu Satu-satunya cara Dan ingat teman-teman Ketika engkau kembali Ketika engkau bertobat Ada janji Tuhan yang menyertai Di ayat 10-12 Tuhan menyatakan Tenang saja Kalau engkau hidup Sesuai ketetapanku Pasti Berkat itu Tidak pernah tertutup bagimu Dan tentu saya teman-teman Berkat ini Gak cuma melunuh soal uang Soal materi Soal kekayaan Tetapi juga teman-teman cakur Berkat-berkat rohani Ya Dimana hidup kita mungkin Semakin berkenan kepada Allah Kehidupan kita dikatakan Seperti di ayat 12 Menjadi kesukaan Menyukakan Allah Teman-teman Apa sih yang paling membahagiakan Kalau bukan Menyukakan hati Allah Ketika Allah senang Allah bersuka cita Karena hidupmu Hidup yang sesuai Dengan Keinginan Allah Oleh karena itu teman-teman Bila ada Dalam diri kita Menipu Allah Cuma satu jawabannya Bertobat Apa itu bertobat teman-teman Tentu berbalik 180 derajat Berubah Memandang wajahnya Allah Bukan lagi dosa-dosa kita Tidak melakukannya lagi Itulah bertobat Nah teman-teman Kalau lihat gambar ini Pasti rasanya Wah segar ya Wah jadi lapar nih ya Lagi ibadah Dapet gambar ini Nah teman-teman Steak ini mengingatkan saya Setiap ulang tahun Suami saya Suami saya tuh suka sekali Makan daging steak Teman-teman Setiap ulang tahun Dia pasti akan minta Makan steak Nah suatu kali ketika Ulang tahunnya itu Dia minta makan steak Kemudian setelah kami Selesai pelayanan Itu di hari minggu Masing-masing selesai Menyelesaikan pelayanannya Kemudian kami pergi ke Mall TP Kami makan steak Wah semangat sekali ya Karena ini makanan yang Pasti dia makan di Ulang tahun ya Kemudian ketika dia pesan Kemudian kami pesan Makanan datang Kami santap Dengan penuh sukacita Wah menyegarkan sekali ya Masuk ke mulut tuh Wah enak banget Mulut kemasukan daging mahal Itu pasti enak teman-teman ya Sehari-hari paling cuman apa ya Kangkung gitu ya Telur Ini kemasukan daging steak Wah pasti rasanya Menyegarkan Nah kemudian setelah selesai Makan Kami pulang Istirahat ya Tidur Segala macam Kemudian Sesudah bangun tidur Saya turun dari ranjang Saya jalan Kemudian ketika jalan Saya merasa Ada sesuatu yang aneh Di badan saya Saya merasa bahwa Kok gak anak ya Kaki ini dipakai buat jalan Sudah itu Ada kiriman datang Karena saya dipastori lantai 2 Saya harus turun ke lantai 1 Nah ketika naik turun tangga Saya merasa kaki saya ini sakit sekali Dipakai untuk berjalan Apalagi menaiki Dan turun tangga Kemudian Saya mulai panik Kenapa ya Kenapa Kayak gini ya Wah saya mulai googling teman-teman Saya googling Saya googling Wah ternyata saya baru tahu Bahwa ternyata Karena saya mengidap Reumatoid Arthritis Bagi saya Kalau saya makan red meat itu Daging yang masih agak merah-merahan Itu bisa Menstimulus Penyakit saya Bisa kambuh Yang mengakibatkan Saya kesulitan Berjalan sakit-sakit Dan cukup Dalam cukup waktunya lama Gara-gara itu teman-teman Peristiwa di hari itu Saya Tidak pernah Berani-beraninya lagi Mengulang untuk Makan steak Sekalipun kami Ke restoran steak Maka saya Tidak pernah makan steak Tidak pernah pesan steak Karena saya tahu Bagaimana rasanya Ketika saya makan Itu mengakibatkan Saya kesakitan Meringis Susah sekali berjalan Dan sebagainya Teman-teman bertobat itu Bukan cuma di mulut Bukan cuma ngomong Tetapi Bertobat itu adalah Perbuatan Kalau ada satu Perbuatan Tindakan Bahkan mungkin pikiran kita Dimana kita jauh Dari menyenangkan Allah Tuhan minta kita Bertobat Lakukan perubahan Berbalik Dan jangan Engkau tunda Karena semakin kita tunda Itu akan semakin Berat sakitnya Semakin kita tunda Itu akan semakin Sulit untuk kita Tinggalkan Malah teman-teman Ketika engkau tahu Disitu kelemahanmu Disitu engkau menipu Allah Langsung stop Tinggalkan Balik 180 derajat Pandanglah Allah Teman-teman hari ini Kita sama-sama belajar Kapan sih kita bisa menipu Allah Yaitu saat ada keadaan Keadaan yang Menesak Yang genting Dan itu membuat kita Bisa melupakan Allah Dan kebenaran Bagaimana caranya kita Bisa melupakan dia Bagaimana caranya kita Bisa menipu Allah Maka saat kita Jauh Jauh dari dia Jauh dari firmannya Dan kita melupakan Tidak melakukan Perintahnya Dan apa yang harus Kita lakukan Satu saja Kata kuncinya yaitu Bertobat Teman-teman mungkin ini adalah Hal yang menjadi Pergumulan bagi kita Mungkin ini adalah sesuatu Yang tidak mudah untuk kita lakukan Tetapi dengan Pertolongan roh kudus Kita akan Bersama-sama berjuang Untuk melaluinya Dengan firmannya Maka kita bersama-sama Akan menaati Firmannya Amin Mari kita satu dalam doa Tuhan Kalau selama ini kami Menipu engkau Selama ini kami Mungkin Melupakan engkau Kami memohon ampun Kalau ada satu area Tertentu dalam hidup kami Yang selama ini mungkin Tidak menyenangkan Tidak menyukakan Di matamu Kami mohon ampun Dan tolong Tuhan Agar kami tidak hanya Sampai di mulut saja Kami mau minta ampun Kami mau bertobat Tetapi tolong kami Untuk melakukannya Dalam perbuatan kami Kami meninggalkannya Kami sungguh-sungguh Memandang engkau Kami sungguh-sungguh Mengupayakan Untuk menyenangkanmu Dan kami Melakukan firman Tuhan Tolong kami Tuhan Dalam ketidakmampuan Keterbatasan kami Kiranya roh kudus Yang terus mengingatkan kami Roh kudus Yang terus menuntun Dan menjaga hati kami Kiranya sungguh-sungguh Tuhan kami Menjadi anak-anak Tuhan Yang mengasihi Sesama kami Yang menjadi citra Tuhan Yang menjadi saksi Di tengah dunia ini Bahkan di dalam masa-masa Yang sulit Terima kasih Tuhan Untuk sahapaan firmanmu Terima kasih engkau Kembali mengingatkan kami Kami bersyukur Tuhan Demi kristus Tuhan yang hidup Kami berdoa Amin Teman-teman Kita telah menerakan firman Tuhan Biaranya firman Tuhan Pada hari ini Dapat menjadi berkat Pada kita semua Dan dapat kita tetapkan Pada kehidupan kita Sehari-hari Sebagai ucapan syukur kita Mari kita memberikan persembahan Melalui Rekening di bawah ini Dan jangan lupa Tiap hari Sabtu Jam 5 sore Kita ada West Talk Tending Zoom Akan di bagian Melalui Group Westline Dan jangan lupa juga Buat selalu mematuhi Dan mengikuti protokol kesehatan Dimanapun kalian berada See you next ibadah This is my desire To honor you Lord with all my heart I worship you I worship you All I have within me I give you praise All that I adore All that I adore And in you Terima kasih telah menonton!